Dilansir dari JPNN.com, Pemda wajib sertakan SPTMJ untuk Usulan Penetapani P3K, Guru Honorer Cemas. Para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2021 ketar-ketir. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN merepisi kembali Usulan Penetapani P3K. Repisi tersebut tertanggal 14 Februari yang ditunjukkan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK di Intansi Pusat dan Daerah. Karohumas BKN, Satya pertama mengungkapkan ada kewajiban P3K untuk melampirkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bagi Usul NIP3K. Satya menegaskan permintaan untuk menambahkan SPTJM dalam rangka untuk mempercepat proses penetapan NIP3K. Selain itu, masing-masing Intansi diminta bertanggungjawab atas data calon P3K yang diajukan ke BKN. Persyaratan SPTJM itu mengundang reaksi beragam dari para calon P3K. Sebagian besar was-was karena khawatir akan mempengaruhi proses penetapan NIP3K. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Haryati kepada JPNN.com pada hari Selasa tanggal 22 Februari menyampaikan, saya kok jadi khawatir ya penetapan NIP3K jadi lama karena kabupaten atau kota di Jawa Timur juga merasa berat dengan syarat SPTJM itu. Secara data, Sri tidak khawatir karena dia masuk database BKN. Namun, yang membuatnya khawatir data guru-guru non-kategori sebab datanya hanya berdasarkan Dapodik. Sementara Dapodik ini sejak awal pendaptaran sudah banyak dikeluhkan bagi para guru honorer negeri yang nyatanya sudah mengabdi lama. Selain itu, Sri juga menyampaikan, itu kan banyak masalahnya Dapodik itu. Kalau lainnya terkendala, saya khawatir berdampak kepada kami yang memang benar-benar bekerja sampai sekarang. Ibu Sri hanya beberapa tahun lagi memasuki masa pensiun makin galau lagi. Jumlah P3K guru di Kabupaten Blitar lebih dari seribu sehingga proses validasi makin panjang. Kepala daerah nggak akan berani tekan kalau datanya nggak benar-benar palid, begitu ucapnya. Selain itu, keluhan juga disampaikan oleh Raden Sutopo Yuwono, Ketua Forum Guru Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK 2I, ini khawatir bila proses penetapan P3K makin panjang. Namun, dia merasa kebijakan tersebut memang akan menjadi penyaringan terakhir untuk mencegah masuknya guru honorer bodong. Beliau menyampaikan, memang saat tahap 1 juga ada yang sudah lama risen bisa mendaftar P3K dan bahkan lulus. Mereka bisa ikut tes karena Dapodiknya masih hidup. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau SNWI Sumatera Selatan Ibu Susi Mariani juga gusar. Dia berharap jangan sampai masalah SPTJM akan berpengaruh pada proses penetapan P3K. Di sisi lain, Susi merasa lega karena dengan SPTJM bisa membuat peserta yang bukan guru bisa teranulir. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com. Ketentuan usulan penetapan P3K terbaru makin ketat. Ada aturan masa kerja. Repisi Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang usulan penetapan P3K menambahkan sejumlah persyaratan yang wajib dilampirkan para pejabat pembina kepegawaian PPK. Salah satu persyaratannya adalah SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari PPK sebagai bukti, data yang disodorkan adalah data yang palit. Namun, di kalangan peserta P3K, terutama guru honorer, ketentuan masa kerja menjadi pusat perhatian mereka. Sebab dalam Surat Tertanggal 14 Februari tahun 2022 dan ditanda tangani oleh Deputi Mutasi BKN Aris Widianto disebutkan, Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K baik guru maupun non-guru wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula. Terampil dan ahli pertama. Kedua, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir. Penyedia, ahli muda dan ahli madia pemula, terampil dan ahli pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka intansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan administrasi, dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Aris dalam suratnya. Ketentuan masa kerja minimal 3 tahun itu menjadi tanda tanya para guru honorer. Apakah bila peserta tes P3K tahun 2021 yang lulus tahun 2021 tetapi memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 tahun atau 5 tahun akan gugur karena tidak akan mendapatkan STPJM? Hal tersebut ditanyakan oleh Ketum DPP Forum Guru Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono kepada JPNN.com pada hari Selasa tanggal 22 Februari. Dia mencontohkan guru SMP melamar di SD dan lulus. Apakah guru SMP ini masuk kategori tidak memiliki masa kerja di SD? Senada itu, mukti Wibowo pengurus PHNK 2I Kabupaten Tegal mempertanyakan bagaimana dengan guru honorer yang belum mengajar 3 tahun. Kemudian tidak mengajar sama sekali tetapi punya sertifikat pendidik atau serdik, apakah STPJM tetap dikeluarkan? Kalau memang seperti itu aturannya, seharusnya yang masa kerja di bawah 3 tahun tidak boleh ikut tes P3K walaupun sudah masuk dapodik. Begitu pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai persyaratan tambahan ini? Apakah setuju atau tidak? Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K, sudah sering saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di playlist CPNS dan P3K. Atau Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!